Sesuai dengan namanya, kamu selalu tersenyum loh. Betul. Tidak semua orang bisa seperti ini ya, kalau kita rasa ya dengan kondisi yang tidak sama, dengan orang-orang sekitar, belum tentu bisa menerima. Tapi kamu begitu tersenyum lebar, membuat kita juga sangat tersenyum sama kamu tegar. Tegar dan juga ibu dan tercinta. Mama Pipit, kami semua disini mengucapkan terima kasih. Sudah menyempatkan waktunya waktu datang di pagi-pagi. Mungkin boleh cerita buat kita semua disini. Eh, tegar umurnya berapa sekarang? Sebelas. Sebelas tahun saya. Kelas berapa tegar? Kelas lima. Kelas lima. Tegar ini main film juga loh, Sobat Ambiar ya. Dan juga filmnya, judulnya tegar juga ya. Sesuai dengan nama kamu ya. Wow, gimana rasanya main film? Senang. Senang ya? Iya. Oke, Mbak atau Mama Pipit boleh cerita sama kita semua. Kondisi tegar, ini bisa disebut sebagai tuna daksa ya? Iya. Kondisinya seperti apa ketika lahir? Sebetulnya dari usia kandungan tujuh bulan, itu udah dikasih tahu kalau kakinya kecil sebelah gitu. Cuma memang banyak proses, terus sampai lahiran. Pas lahiran, akhirnya itu di ruang operasi kan keberulan sesat. Nah, di ruang operasi itu salah satu susternya bilang, dok ibunya udah tahu belum? Oh, ya mungkin betul dengan pernyataan dokter hasil usg kalau kakinya kecil sebelah. Dan nggak tahu kalau tangannya ternyata juga sama gitu. Nggak kayak yang lain gitu. Akhirnya sehari sampai dua hari itu kan nggak bisa ketemu sama tegar. Terus ayahnya bilang, yang kata dokter benar hasil usg kakinya kecil sebelah gitu kan. Terus ternyata tangannya pun nggak ada pakannya tuh. Ya maaf Kak, tangannya tuh nggak ada buntu atau nggak ada tangannya tapi pendek? Nah, saya mikirnya ada tangannya tapi pendek kan gitu. Terus, tapi janji ya setelah saya kasih, jangan nangis depan anaknya gitu kan. Oke, yaudah nggak apa-apa. Saya kan pengen ngasih asih, pengen melupit waktu itu. Akhirnya dikasih dan lihat ternyata seperti ini kaget. Kaget banget. Itu pikiran tuh udah kemana-mana nanti gimana. Tapi itu waktu di usg di kandungannya kalau kakinya ketawa tapi kalau tangannya nggak? Nggak. Oh, oke. Sebetulnya itu kan besoknya kita usg lagi dan ternyata dari dokter yang berbeda, ini dokter berbeda ya. Pasti tahu ternyata fisiknya itu lebih sempurna, normal gitu. Jadi nggak ada kekurangan apapun akhirnya sempat tenang juga sampai usia kandungan 9 bulan. Baik, tapi tentu saja hadirnya siapapun itu ke muka bumi, pasti ada alasannya termasuk Tuhan menghadirkan tegar di muka bumi ini. Untuk memberikan inspirasi untuk kita semua. Kita mau kasih lihat inspirasi yang diberikan tegar untuk kita semua. Bagus ya. Kamu berenang, jago banget tuh. Tegar cita-citanya mau jadi apa? Aktor sama atlet, ternang. Aktor dan atlet, ternang. Ternang. Oke. Kamu tadi ada siaran radio. Aku om dulu siaran radio, aku punya radio. Kamu suka jadi, pengen jadi punya radio juga? Pengen. Pengen. Itu siapa yang ngajarin, sayang? Tanda namanya DJ Ari. Oh di Bandung. DJ Ari selamat pagi. Di senior aku DJ Ari di Bandung. Oh belajar sama DJ Ari.